Pemirsa CCTV penganiayaan David Ozora akhirnya terkuat. Tim AB Plus mengungkap secara eksklusif detik-detik penganiayaan terhadap David Ozora. Dan berikut cuplikannya. Sobat, persidangan kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Sien Dukas Rotua Lumbanturuan terus bergulir. Publik tentu punya anggapan masing-masing terhadap penganiayaan yang dilakukan terhadap David Ozora. Tapi sasa saja apabila publik menilainya dari satu video, rekaman video yang terlanjur viral di media sosial yang pada akhirnya menuai rasa simpatik publik atas apa yang terjadi kepada David Ozora dan untuk memberikan gambaran yang utuh, jelas, terang mengenai apa yang sungguhnya terjadi di malam ketika penganiayaan terhadap David Ozora itu dilakukan saya, Abraham Silaban, mendapatkan CCTV. Ini untuk pertama kali. Saya mendapatkan 42 menit rekaman CCTV di komplek perumahan di daerah pesanggerahan Jakarta Selatan. Dan untuk pertama kalinya juga, dalam program Abi Plus, saya, Abraham Silaban, akan membuka kepada Anda semua CCTV ini untuk melihat peran masing-masing terdakwa dan peran orang-orang dan siapa-siapa saja yang ada di sana dan tentu saja, dengan melihat gambar, kita bisa mendapatkan sudut pandang baru ataupun memperkaya sudut pandang mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di malam kena itu dilakukan. Kita akan lihat bersama. Waktu yang tertera dalam CCTV yang berdurasi 42 menit ini menunjukkan pukul 18.00 lebih 47 menit. Ada mobil yang baru parkir, belum ada siapa-siapa di sini, tapi jelas terlihat di sana. Sudah ada mobil Rubicon Mario Dandi yang digunakan bersama-sama dengan Hage dan juga Shane di dalamnya untuk datang ke komplek perumahan di pesanggerahan Jakarta Selatan. Kita percepat, kita percepat, sengaja kita percepat karena 42 menit terlalu panjang. Yang pertama terlihat di CCTV adalah Mario Dandi, diikuti oleh korban Davito Zora di belakangnya. Dan bersama-sama ada Hage dan juga Shane Lucas. Jadi ada 4 orang ya di lokasi kejadian. Begitu tiba, langsung terlihat duduk. Santai saja nampaknya. Nah ini kita nampaknya arus blur ini, sobat. Karena begitu tiba, langsung duduk di trotoar, Mario Dandi dan juga David Zora menyalakan rokok. Mario Dandi merokok ya. Nah, tiba-tiba sikap push-up langsung diperagakan oleh David Zora. David Zora push-up di depan Mario Dandi. Mario Dandi pun berdiri ya, nampaknya mengawasi ya, push-up ini. Nah, di sana malah bahkan Mario Dandi ikut memberagakannya, memberagakan push-up. Nampaknya seolah mengkoreksi push-up yang dilakukan oleh Davito Zora ya. Nah, dari sini sobat kita melihat ada sikap penyesalan militer yang diperagakan oleh Davito Zora. Di mana kepala berada di aspal dan tangan ada di belakang punggungnya. Push-up kembali. Setelah penyesalan dengan kepala di aspal tadi, dilanjutkan dengan push-up. Push-up mengepal ya, di menit 19.01.39 atau pukul 7 malam ya, lewat 1 menit. Ada petugas security nampaknya ini ya, yang melintas ya. Melintas, berhenti sejenak dan bicara dengan Mario Dandi. Tentu saya nggak tahu persis apa yang mereka bicarakan di sana. Dan berlalu begitu saja, yang jelas ada pengembudi sepeda motor. Mario Dandi memberikan HP ya. Nampak memberikan HP kepada Shane. Shane membuka HP. Dan ya, dan disitulah pertama kali tendangan diarahkan kepada Davito Zora. Langsung diinjak. Mohon maaf sobat ini, sungguh keji ya. Sungguh keji. Shane kelihatan memalingkan wajahnya di sana. Tak sanggup untuk melihat. Sementara AG pun memegangi Shane. Dan memalingkan wajah lagi ya. AG memalingkan wajahnya. Ada selebrasi yang dilakukan oleh Mario Dandi ya. Selebrasi Siu. Dan rekapan masih dilakukan. Dan dari sini. Cepat saja langsung Shane melerai. Dan dua kali sobat. Dua kali melerai. Agar Mario Dandi menghentikan penyiksaan. Terhadap Davito Zora. Dan dari sana pula. Davito Zora terlihat terkapar. Dan pada akhirnya AG langsung menyentuh Davito Zora yang sudah terkapar dan berupaya untuk membalikan badannya. Dan dari sanalah kemudian ada petugas keamanan. Nampaknya yang tiba menggunakan sepeda motor. Ada dua orang di sana. Petugas keamanan yang menghampiri mereka semua. Nah, tak lama berselang ada kemudian mobil SUV merah yang tiba ya. Di lokasi kejadian. Nampaknya siap-siap untuk segera mengevakuasi Davito Zora yang sudah terkapar. Dua petugas keamanan mengangkat Davito Zora dibantu oleh Shane. Shane juga membantu menggendong dan mengevakuasi Davito Zora masuk ke dalam mobil SUV. Shane ikut juga. Nampaknya memastikan bahwa Davito Zora juga terlentang ya di dalam mobil SUV. Mobil inilah yang membawa Davito Zora untuk pada akhirnya.